Bang, kalau kitanya belum nemuin apa yang kita bagus di bidang itu gimana, Bang? Open mind and action! Lagi-lagi kita akan bahas komentar dari temen TikTok. Ada yang nanya kayak gini, Bang, kalau kitanya belum nemuin apa yang kita bagus di bidang itu gimana, Bang? Ya, slow aja. Apalagi kalau kalian masih muda, karena memang masa muda itu kan masanya nyari, masanya nyoba, yaudah cari aja dulu sampai nemu. Coba aja sampai nemu yang mana yang oke buat kamu. Yang kamu prefer di sana. Tapi nggak usah terlalu overthinking, ini gimana nanti, gimana nanti gitu ya. Gimana kalau jelek, gimana kalau gagal. Teman-teman, saya kasih tau ya, buat kalian yang belum pernah nyobain apapun, terus mau nyoba pertama kali, saya pastiin gagal! Saya pastiin jelek! Nah, sebuah kepastian kalau terlalu dipikirin gimana? Udah pasti dipikirin mulu. Pusing nggak? Pusing lah orang pasti, terus dipikirin. Ya, kita nggak pernah bisa menghindari itu akhirnya. Kayak mikirin mati. Mikirin mati bagus ya, tapi takut mati itu kan pusing kan? Sebuah kepastian yang pasti terjadi, tapi kita takutin. Geblek sebenarnya. Tapi ya, kita nggak perlu pikirin itu. Yang perlu kita pikirin adalah, gimana kita sekarang untuk bisa meminimalisir resiko gagal, dan memperbesar potensi sukses gitu aja. Dan karena udah pasti jelek di awal, udah pasti gagal di awal, jajal aja terus, coba aja terus. Sampai kamu nemu bagusnya, sampai kamu nemu mudahnya. Karena mudah itu, karena biasa teman-teman. Karena bagus itu, karena track record, karena jam terbang. So, jajal aja terus, terus dan terus. Terus, setelah kamu nyoba beberapa hal, gimana sih caranya menentukan, oke ini aku, oke aku disini aja, oke aku bidangnya ini. Ya dirasa-rasa aja, ada banyak jurus sebenarnya. Saya belajar dari banyak orang. Dari patung desemaringin, kalau kita mau belajar bisnis, karena saya pengennya bisnis ya, maka yang pertama kali harus dipikirkan adalah, yang paling menghasilkan. Kalau kalian bingungnya adalah, memilih profesi apa, atau mata pencaharian apa sih, yang perlu aku tekuni, ya berarti, namanya juga mata pencaharian, yang kamu pikirkan pertama kali adalah, menghasilkannya dulu. Setelah dia menghasilkan, syukur-syukur bisa mudah kamu lakukan. Syukur-syukur tambah lagi, yaitu kamu suka, kamu demen, kamu passion di sana. Tapi kalau kamu nggak bisa, dapetin itu semua satu paket, paling nggak pertama kali adalah hasilnya dulu. Kenapa? Karena kamu butuh hasilnya. Kalau di teori, hierarki kebutuhan Maslow itu, yang paling basic itu kan, kebutuhan fisiologis ya. Sandang, pangan, papan, seksual. Sandang, pangan, papan udah jelas pakai duit gitu ya. Seksual dengan menikah, ya kamu juga perlu duit gitu. Ya berarti ngasilin dulu, syukur-syukur bisa mudah. Tapi biasanya, dari yang menghasilkan ini, kita tekuni, 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 akhirnya mudah juga, karena terbiasa. Dan setelah kamu terbiasa, kamu akhirnya juga bisa mencintainya. Tapi, kalau pun nggak bisa, kamu mudah melakukannya, dan kamu nggak bisa juga, menjadi passion, atau suka di sana, yaudah, yang penting kamu ngasilin dulu, terus, terus, terus. Dan, kata patung disemua ringin, dia bilang gini, apapun profesimu, belajarlah bisnisnya. Belajar bisnis itu bagaimana caranya, sebuah pekerjaan yang biasanya kita lakukan, itu bisa berjalan sendiri, bisa terdelegasikan ke tim, dan dengan sistem yang mumpuni, sehingga dia bisa berjalan, tanpa kehadiran kita secara aktif, 100%. Sehingga saat itu, akhirnya kita bisa mencoba bisnis yang baru, meskipun mungkin nggak terlalu menghasilkan, tapi kita yakin kita mudah melakukannya. Ya nggak apa-apa, toh kita udah bisa dicukupi dengan bisnis yang sudah berjalan sebelumnya. Atau, dengan apa yang kita sudah bisa hasilkan, dengan bisnis yang tadi menghasilkan tadi, akhirnya kita bisa lakukan passion-passion kita, yang mungkin passion kita nggak menghasilkan. Orang-orang kaya, main golf, nggak ngasilin duit teman-teman. Nggak bisin duit, tetapi slow aja, karena bisnisnya menghasilkan uang. Untuk dia bisa melakukan apa yang dia passion di sana. Itu kata Pak Tung disembaringin. Oke, kalau menurut Abah Rama, dia ngasih tahu, kalau kamu pengen milih, yang mana sih yang perlu kamu putuskan untuk jadi jalan hidup kamu, untuk jadi profesi kamu, dia ngasih rumusan 4E. Easy, enjoy, mudah, kamu lakuin itu, kamu menikmati itu, excellent kamu lakuin itu, luar biasa hasilnya, di atas rata-rata, dan earn. menghasilkan. Kalau bisa 4-4nya nih, tapi kalau mau mengacu rumusnya Pak Tung disembaringin yang tadi, maka earn yang pertama. Jadi menghasilkan dulu. Setelah itu, sebisa mungkin kamu expert di sana, excellent di sana. Setelah itu baru deh, easy, kalau bisa easy. Setelah itu, enjoy. Kalau kamu bisa nemu yang paling lengkap, komponennya, maka pilih yang paling lengkap itu. Nah, ada juga cara mencari atau memutuskan mengambil bidang apa yang kamu akan tekuni dengan namanya Ikigai. Jepang banget ya. Ikigai itu adalah pertemuan di mana kita ahli di bidangnya, kita suka melakukannya, dunia membutuhkan hal tersebut, alias bermanfaat. Dan dunia atau manusia rela membayarnya atau earn juga ya. Mirip-mirip kan sebenarnya semuanya. Nah, carilah yang paling lengkap, paling beririsan dengan banyak komponen tadi. Kalau ternyata yang kamu temukan hanya satu, mudah. Cuma yang bikin kamu itu overthinking adalah, ada beberapa bidang. Misalnya, kamu nemuin 5 bidang. 5-5nya, itu kamu enjoy melakukannya, kamu mudah melakukannya, easy, dunia membutuhkannya, dunia rela membayar itu, kamu excellent melakukannya, akhirnya kamu bingung. 5-5nya keren, 5-5nya bagus. Jangan memilih atau memutuskan profesi seperti kamu memutuskan agama. Karena kalau agama itu kan kamu bisa yakini dulu yang mana yang paling kamu anggap benar, yang kamu bisa yakini 100% setelah itu, kamu putuskan keyakinanmu. Oke, aku ini. Nah, masalahnya kalau yang profesi tadi kan 5-5nya, bisa sama-sama bagusnya. Bisa sama-sama kerennya, bisa sama-sama kamu sukai, bisa sama-sama kamu nikmati, bisa sama-sama menghasilkan. Padahal kamu untuk memulai harus satu per satu kan. So, kalau saya, yaudah cap-cip-cup juga boleh. Cap-cip-cup, kembang-kuncup, pilih yang mana yang mau di-cup. Udah, nggak apa-apa juga. Tapi ya kamu pasti punya rasa. Istihoroh, yang mana yang kamu paling condong secara naluriah. Karena udah diukur-ukur secara rasional kan udah. Kok ada yang sama ya? Pilih yang mana ya? Yaudah dirasa-rasa juga boleh. Nah, setelah itu kamu putuskan. Namanya keputusan itu putus, teman-teman. Kamu nggak tergoda yang lain dulu, sampai itu jadi, sampai itu sukses. Nah, setelah kamu putuskan, setelah itu, yakini keputusanmu. Gitu saran saya.